Di dalam gubuk papan kayu yang nyaris roboh beralaskan tanah inilah kepedihan harus dijalani pasangan petani murot dan barokah. Warga Dusun Belawong Wetan, Desa Muncar, Kabupaten Temanggung. Tak hanya hidup di bawah garis kemiskinan, belasan tahun sudah mereka dengan sabar merawat anak bungsu yang bernama Randy Nuristanto Nugroho. Penyakit polio yang menyerangnya sejak lahir, sekitar 14 tahun silam, membuatnya hanya bisa terbaring di tempat tidur dalam kamar yang kondisinya sangat memprihatinkan. Sehari-hari, anak ini hanya bisa menangis dan tersenyum kecil tanpa bisa diketahui apa kemauannya. Yang lebih memprihatinkan, meskipun telah berusia 14 tahun, namun berat badan Randy hanya berkisar di angka 12 kg saja. Sekujur tubuhnya hanya tampak tulang dan kulit. Dengan sabar, ibu Randy bernama Barokah yang sehari-harinya hanya bekerja sebagai buruh serabutan di desanya, dibantu sang nenek dan kakek yang telah berusia lanjut. Merawat Randy, setiap hari kendati harus berurai air mata. Hanya kasih sayang yang dapat mereka berikan. Kemiskinan memaksa mereka untuk terus bersabar dan merawat Randy dengan fasilitas seadanya. Meski berbagai upaya medis telah mereka tempuh, namun sayang sampai saat ini belum juga membuahkan hasil. Kondisi ini diperparah dengan lokasi tempat tinggal mereka yang berada cukup jauh dari pusat layanan kesehatan, ditambah dengan tidak adanya biaya pengobatan, tidak ada adanya alat transportasi untuk membawa Randy mendapat perawatan medis. Kebutuhan emas Randy berobat atau apa? Ubat Niku Ubat Up skadoni komitifte Gini kutuk Tapi ngumi, Gini itu I denak mammi ku Ayo antene sayur Tim on Napa Tapi emang gak bisa Jadi tadi dulu Cuma di tempat tidur itu Usia berapa itu Sekarang usia berapa, umur berapa Selain tak henti mendoakan kesembuhan Randy, mereka juga berharap agar banyak pihak, termasuk pemerintah, dapat membantu meringankan beban keluarga dengan mengupayakan untuk kesembuhan Randy, termasuk membantu membenahi gubuk mereka yang atapnya sudah berlubang sehingga bocor kalah hujan deras turun.